Intro Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo yang sempat menjadi rival di Pilpres 2024 kini bersama dalam satu panggung. Dalam kebersamaan itu mereka memberikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Dikutnya dari tribunews.com, Anies dan Ganjar menjadi pemateri dalam diskusi panel dengan tema menegakkan hukum dan keadilan. Adapun diskusi ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-38 dan Rapat Kerja Nasional Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN di Bali pada Jumat 29 November lalu. Dalam acara tersebut Anies membahas perjalanan hukum lintas waktu yang mengambil contoh dari sejarah VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia yang menerbitkan saham publik. Anies menyampaikan VOC menjadi contoh dari pihak yang tumbuh kuat karena pemerintahan dan hukum. Namun VOC juga tumbang karena menginstitutionalkan korupsi. Sementara Ganjar menyeroti bahaya korupsi, korusi dan nepotisme yang menyampaikan harapan untuk pemerintahan yang dipimpin Prabowo. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini memberikan kesempatan terhadap pemerintahan yang baru. Ganjar pun akan melihat pekerjaan dan pengenapan janji dari Prabowo. Meski begitu ia menyebut masih terlalu dini untuk mengevaluasi kinerja dari pemerintah. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!